selamat menikmati setelah itu kita masukkan urinometer ke dalam gelas ukur sambil diputar dan didiamkan hingga tidak menyentuh dinding gelas ukur setelah urinometer tidak bergerak lagi dan tidak menyentuh dinding gelas ukur maka kita bisa membaca skala pada urinometer dengan cara mata sejajar dengan skala yang ada pada urinometer idealnya pada suhu 20 derajat celcius akuades akan memiliki berat jenis 1,000 jika tidak 1,000 maka kita harus menghitung faktor koreksi dengan cara sebagai berikut jika terdapat kenaikan suhu setiap 3 derajat celcius dari 20 derajat celcius maka harus ditambahkan dengan 0,001 sebaliknya jika suhu terat suhu ruang maaf suhu ruang di bawah 20 derajat celcius maka setiap penurunan 3 derajat celcius harus dikurangi 0,001 berikut ini adalah contoh ketika suhu pengukuran atau suhu ruang akuades yang digunakan adalah lebih tinggi dari 20 derajat celcius misalnya adalah suhunya 35 derajat celcius maka berdasarkan perhitungan ini masa jenis atau berat jenis akuades yang sebelumnya terukur sebagai 0,995 akan ditambahkan dengan 0,005 sehingga menjadi 1,000 bagaimana jika suhu akuades adalah di bawah 20 derajat celcius ketika suhunya di bawah 20 derajat celcius misalnya adalah 1,002 maka kita harus menggunakan rumus yang tadi dimana akan dikurangi 0,002 sehingga hasil akhirnya yang semula adalah 1,002 menjadi 1,00 begitu pula pada sampel urin cara menghitungnya sama dengan ketika kita melakukan kalibrasi tadi kita harus memperhatikan suhu ruang yang ada pada akuades tersebut dan akan memperhitungkan faktor koreksinya jika dia berada di bawah atau di atas 20 derajat celcius persis seperti cara menghitung suhu atau berat jenis ketika suhunya atau suhu ruang berada di atas atau di bawah 20 derajat celcius tadi persis seperti ketika kalibrasi tadi materi ini disusun oleh Universitas Texas pada kesempatan ini kita akan belajar materi tentang pemeriksaan makroskopik urin untuk membahas lebih lanjut materi terkait pemeriksaan makroskopik urin ada baiknya kita akan belajar tentang apa itu urin terlebih dahulu dimana urin atau air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal dan kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi ada pun jenis sampel urin yang umumnya digunakan ada sampel urin suatu pagi dan urin tampung 24 jam dan pada pemeriksaan ini atau pada pemeriksaan makroskopik urin ini yang kita akan gunakan adalah urin tampung 24 jam yaitu urin yang dikeluarkan selama 24 jam terus menerus dan dikumpulkan dalam satu wadah mengenai pengambilan sampel urin mungkin nanti bisa dibaca sendiri teman-teman ya nah ada pun parameter pemeriksaan makroskopik urin diantaranya ada volume, warna, kejernihan, bau, derajat keasaman atau pH dan berat jenis urin berdasarkan volumenya kita dapat menghitung dengan cara menyiapkan gelas ukur kemudian kita tampung volume urin normal yang pada umumnya jumlahnya sekitar 1200-1500 ml per 24 jam dan volume urin ini masing-masing orang bervariasi tergantung pada luas permukaan tubuh pemakaian cairan dan kelembaban udaranya volume urin abnormal biasanya disebabkan berbagai hal ya dan secara patologis mungkin bisa disebut sebagai poliurea, oligourea, anuria, dan residual urin volume urin normal mohon maaf, volume urin abnormal jika poliurea disebabkan oleh volume urin yang terlalu banyak sedangkan kalau oligourea volume urin berkurang jadi lawan dari poliurea sedangkan anuria jika tidak ada produksi urin sedangkan residual urin yaitu ada urin sisa volume urin yang diperoleh dari katheterisasi setelah sebelumnya pasien disuruh kencing sepuas-puasnya kemudian bau urin urin baru pada umumnya tidak berbau keras baunya disebut pesing disebabkan adanya asam-asam yang mudah menguap bau urin dapat dipengaruhi oleh makanan atau minuman yang dikonsumsi apabila urin biarkan lama maka akan timbul bau amonia sebagai hasil pemecahan ureum aseton memberikan bau amis maaf, bau manis dan adanya kuman akan memberikan bau busuk pada urin buih pada urin normal berwarna putih jika urin mudah berbuih menunjukkan bahwa urin tersebut mengandung protein sedangkan jika urin memiliki buih yang berwarna kuning hal tersebut dapat disebabkan oleh pigment empedu atau bilirubin dalam urin adapun warna urin ditentukan oleh besarnya di eresis semakin besar di eresis makin mudah warna urin tersebut atau semakin banyak cairan tubuh atau minuman yang masuk ke dalam tubuh maka biasanya volume urin semakin jernih normalnya warna urin itu adalah kuning jernih karena urin ini mengandung urokrom dan urobilin adapun warna urin dapat dinyatakan dengan tidak berwarna kuning mudah kuning, kuning tua seperti teh kuning bercampur merah merah bercampur kuning merah coklat kuning bercampur hijau putih serupa susu coklat tua hitam dan hijau serta hijau floresen jika warna urin bervariasi dari merah sampai hijau tadi ya ada hitam juga apa nyebabnya bisa kita lihat pada slide ini yaitu kalau merah mungkin disebabkan oleh adanya hemoglobin dan sebagainya kemudian oran bisa karena pigment empedu kuning karena urin sangat pekat hijau atau bisa disebabkan oleh biliverdin atau bakteri biru tidak ada penyebab patologis biasanya pengaruh obat diuretik atau nitrofuran sedangkan coklat penyebabnya patologik yaitu hematin asam hematin asam ini diperoleh diperoleh dari hemoglobin yang teroksidasi kemudian mioglobin pigment empedu hitam atau hitam kecoklatan disebabkan oleh melanin dan sebagainya berdasarkan kejernihannya cara menguji kejernihan sama seperti menguji warna yaitu jernih agak keruh keruh dan sangat keruh ada pun kekeruhan pada urin urin baru dan normal pada umumnya jernih adanya kekeruhan pada urin umumnya disebabkan karena adanya fosfat amorf urat amorf darah pus dan kuman pH urin normal pada orang normal biasanya 4,7 sampai 8 penyebab pH urin yang tidak normal bisa disebabkan oleh defisiensi mineral kemudian kurangnya konsumsi protein dan juga bisa disebabkan oleh asidosis metabolik dan alkalosis metabolik pada keseimbangan cairan tubuh berat jenis urin berhubungan dengan faal pemekatan ginjal semakin pekat urin semakin tinggi berat jenisnya begitu pula sebaliknya semakin encer urin semakin rendah berat jenisnya berat jenis urin normal antara 1,003 sampai 1,030 gram per desiliter ya satuannya berhubungan erat dengan diuresa semakin besar diuresa atau diuresis ya lebih tepatnya semakin rendah berat jenisnya dan begitu sebaliknya semakin kecil diuresa semakin tinggi berat jenisnya berat jenis urin kurang dari 1,003 dapat disebabkan oleh intek cairan yang berlebihan sedangkan urin yang mempunyai berat jenis 1,030 atau lebih dapat dijumpai pada penderita dengan protein uria atau adanya protein dalam urin serta diabetes dan dehidrasi prosedur pemeriksaan berat jenis urin bisa kita lihat pada slide berikut ini yang pertama kita tuang 40 ml urin ke dalam gelas kemudian lepaskan pelan-pelan urinometer setelah urinometer terapung di tengah-tengah dan tidak menempel pada dinding baca berat jenisnya tanpa paralak pada minuskus bawah cara pembacaan hasil urinometer yang dipakai hendaklah dilihat dulu suhu teranya biasanya pada suhu 15 sampai 27 derajat celcius koreksi terhadap pembacaan hasil setiap kenaikan 3 derajat celcius dari suhu terah hasil pembacaan harus ditambah atau dikurangi 0,001 ada pun perhitungan berat jenis bisa kita lihat pada slide berikut ini kemudian koreksi suhu juga bisa dibaca pada deskripsi berikut ini terima kasih terima kasih